Gossipy Pig Oke Akhirnya ada gosip lagi guys Oke gosip kali ini cukup menarik ya informasinya Soalnya ini ada informasi tentang Kosh Hanna Lee Terus banner rerun Yang tak terduga sih sebenarnya Dan juga perkiraan jadwal Live streaming spesial program versi 2.6 Genshin Impact ya Oke langsung saja yang pertama Ini kita akan membahas tentang banner rerun Yang akan hadir di versi 2.6 ya Gue cukup kecewa karena Gak ada Kazuha guys Dan ini sumbernya dari Lumie Ya Lumie mah biasanya kalau ngasih informasi itu bener-bener valid sih Jadi kemungkinan besar memang nanti akan Bukan Kazuha yang akan rerun guys Dan menariknya lagi di banner pertama nanti Emang Ayato ya Dari dulu emang diperkirakan Ayato bakal banner pertama Menurut Lumie juga banner pertama itu Ayato Dan akan ditemani karakter rerun disini Dan karakter rerunnya yaitu si Fenty guys ya Jadi cocok dengan buff Spiral Abyss Yaitu Anemo Memang Fenty yang akan rerun di versi 2.6 Jadi banner pertama Fenty Dan juga Ayato ya Untungnya sih bannernya Fenty dan itu dipasangkan sama Ayato Kalau misalnya itu Kazuha Gue puyeng Sumpah Puyeng saya ya Soalnya kedua bannernya dipasangkan sama karakter yang bener-bener gue pengen punya gitu loh keduanya Ya untunglah bukan Kazuha disitu Jadi Kazuha sepertinya akan rilis di versi 2.7 guys Dan untuk banner pasti keduanya Itu dipredisikan sepertinya Ayaka yang akan rilis ya Ayaka ini tidak disebutkan oleh si Lumie sih sebenarnya guys Tapi ini hanya prediksi saja dari kebanyakan orang yang udah mention soal Ayaka juga Gue setuju sih kalau Ayaka ya Soalnya kan ini Ayato bannernya Yang pastinya sih emang harus dipasangkan sama adeknya sendiri pak ya Tapi yang pastinya nanti kita akan lihat di special program versi 2.6 guys Oh iya untuk jadwalnya sendiri itu diperkirakan akan rilis di tanggal 18 Maret 2022 Untuk jadwal live streaming special program versi 2.6 Semoga nggak pending sih Biasanya itu 10 hari sebelum update patchnya Untuk update patch versi 2.6 itu akan di update di tanggal 30 Maret di akhir bulan ini ya Ya masih lama teman-teman buat menjelajah di map terbaru Ini kita itu udah berada di fase yang bener-bener gabut banget ya Gabut parah kita nih di Genshin Impact ini Oke jadi kalian komen aja di bawah Apakah kalian senang riranya Fenty Terutama buat yang belum punya Fenty Yang pengen Fenty ya silahkan ya Pusing ya sama Ayato soalnya Terus ya kemungkinan juga nanti akan Ayaka di banner keduanya Wah Ayaka sih buat teman-teman yang belum punya Gachain guys itu karakternya bener-bener enak banget dipakai ya Bagus banget Untuk weapon juga disini disebutkan sama si Lumia ya Yang artinya sih kalau bannernya Ayaka pastinya mid splitter ya Sedangkan untuk bannernya Ayato nanti akan dipasangkan sama bannernya si Fenty Yaitu LG4DN ya untuk weaponnya nanti Untuk banner weapon di banner pertama ya Di bannernya Ayato gitu Yang satunya itu banner signature-nya dari si Ayato guys Oke jadi itu untuk banner riran Dan terakhir informasinya ini tentang Dendro Archon ya Tapi ini masih belum pasti juga sih kebenerannya guys Dan ini sumbernya dari Ini gue liatnya sih di twitternya Tapi ini sumbernya dari Uncle Didi gitu Tapi ingat ini belum pasti informasinya itu bener juga ya Kusanali Dendro Archon akan rilis di versi 3.1 Untuk tampilannya sendiri Dia akan female child atau Lully Waduh gawat ini gawat ini Akhirnya yang nungguin Archon Cebol Sepertinya keinginan kalian akan terwujud ya Tapi ingat ini masih rumor saja ya Jangan terlalu dipercaya Dan untuk warna rambutnya kata itu mirip Paimon gitu loh guys Warna rambutnya mirip Paimon Dan ini ada yang nge-replay Tampilannya seperti ini kemungkinan ya Nanti mulai rambutnya, warna rambutnya akan seperti ini guys Tapi untuk panjang tidaknya Ini masih belum diketahui ya Karena ini bakal mirip sama Paimon sih guys Untuk skirt clothingnya ya Untuk pakaiannya gitu Very cute Lully Untuk warna rambutnya ya Putih ke abu-abuan gitu Clistimates plus 1 Oke Terus di bawah Nah ini apakah nanti juga akan seperti ini guys Ini tepunya India gitu ya Atau ke Arabian gitu lah ya Tapi disini sih tidak Lully ya kelihatannya Oke Kalian komen aja Tentang Kusanalnya akan menjadi Female child Female child guys Iya 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 Ini karakter cebul cowok itu belum ada Sota guys Sota belum ada guys Oke Kita coba teman-teman Nyari Blizzard Semoga dapat yang bagus Blizzardnya kali ini Oke let's go Ayo don't create damage please Padahal Pasti juga guys Aduh Nggak oke guys Oke Aduh Aduh Coba Kreater Tidak perfect Udah ya guys Aduh anemo wih 3 lagi guys woi burp ayo ayo crit damage please crit damage eh 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 udah crit red berani sobat tributnya yang jelek last eh ini anemo udah bug coba ada crit rednya gitu loh masa dipasang nama dev dan juga HP eh ya oke guys jadi sampai di sini video gue kali ini thanks for watching dan insya Allah ketemu lagi di gosipimpex bye bye hai 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 hai